Oke, kali ini aku akan pakai base-nya dari Macover, ini aku pakai yang Powerstay Color Correcting Primer. Saya akan correcting memakai Macover, ini konselnya dari Macover ya, ini aku pakai yang warna hijau. Aku pakai yang warna hijau untuk correcting-nya. Tadi ada yang bilang, Kak request ya, pakai produk yang gak mahal-mahal, produk dalam negeri oke. Kali ini aku pakai produk dalam negeri. Modelnya umur berapa? Oh, modelnya usia 40. Oke, setelah kita kasih yang hijau ya, kita kasih yang warnanya yang coklat nude. Kita kasih ponselernya yang warnanya, Pak. Aku pakai dari LT Pro ya, pakai dari LT Pro. Oke, cukup satu cungkil aja ya, satu cungkil aja. Habis itu aku akan pakai dari muak. Ya, aku pakai dari muak. Ya, tadi yang LT Pro-nya yang yellow oran, yang untuk dari muak-nya ini aku pakai yang Sulawesi. Gak usah dibakar ya, Pak. Kalau untuk dibakar, kita harus tahu untuk jenis kulitnya terdahulu ya. Harus tahu jenis kulitnya terdahulu. Jadi, kalau seumpama gini, Kak. Jadi, seumpama kulit yang berpinya di daerah teasel-nya. Jadi, nanti yang dibakar hanya di daerah teasel-nya aja, Kak. Jadi, tidak usah semua. Jadi, di sini foundation-nya kelihatan natural ya, Kak ya. Jadi, di sini noda-noda kehidupannya sudah mampus semuanya ya. Setelah itu, Kak. Aku akan pakai foundation dari Maybelline ya. Maybelline yang terang ya. Yang warnanya paling terang. Aku taruh di bagian lighting-lighting-nya ya. Bawah mata. Untuk konturnya, ini aku pakai dari Ines. Nomor yang 04. Ini bagus banget. Harganya juga murah ya. Oke. Kita kasih kontur. Ini kontur dari Ines enak banget ya. Gak kalah deh. Ini kontur yang dari luar negeri gak kalah. Dengan yang punya Ines ini. Oke. 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 Kita akan rapi. Oke. Yuk tap-tapnya yuk. Tap-tapnya yuk. Sampai 25, Kak ya. Aku akan keluarin doorpress yang pertama. Kok aku udah tap-tap banyak. Thank you, Kak. Terima kasih, Kakak. Selanjutnya, Kak. Aku pakai dari Javra untuk blush on dalamnya. Aku pakai warna yang lebih ke pink ya. Yang asmir. Oke. Nah, ini aku lebih ke bagian bawah mata ya. Oke. Ini aku pakai dari Studio Tropic ya. Untuk Satin Spray-nya. Selanjutnya, untuk blush powder-nya. Ini aku pakai dari Ines. Ini keluaran terbaru ya. Ini Satin Smooth aku pakai yang natural. Ya. Ini aku pakai yang natural. Jadi, kalau di bagian lipatan mata, bagian bawah. Kita rapi dulu kalau masih ada lipatannya. Supaya enggak cracking ya, Kak. Suka banget nonton YouTube-nya, Koko. Terima kasih, Kakak. Terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya aku pakai lagi dari Studio Tropic. Oke, Kak. Sekarang untuk bedak padatnya. Aku pakai dari LT Pro ya. Oke. Untuk di bagian bawah matanya. Aku pakai yang sedikit lebih terang. Nah, untuk ininya sih aku pakai yang seri dark ya. Jadi, kulit model ini kebetulan kan enggak terlalu putih. Jadi, aku pakai yang seri dark palette-nya. Seluruhnya, aku pakai yang agak coklat yang aku campur dengan yang di tengah. Ya, supaya hasilnya lebih natural. Oke, selanjutnya ini aku pakai dari Sada untuk kontur luarnya. Jadi, untuk pelatih mental kita ya. Terima kasih yang udah kasih mawar. Terima kasih yang udah kasih hadiah lainnya. Terima kasih juga. Terima kasih orang-orang baik di sana. Jangan lupa tap-tap ya, Kak. Sampai 150, Kak. Aku blush on-nya pakai dari LT Pro juga. Aku pakai warna yang muda terdahulu. Oke, setelah itu aku baru pakai yang sedikit lebih tua. Aku campur. Untuk di bagian atasnya aja. Aku akan backing terdahulu. Di bagian bawah mata. Lalu di bagian bawah kontur pipi aku backing juga. Sama di bagian hidung. Ini aku backing. Lucu kan? Kayak badut. Oke, di sini aku base-nya pakai dari LT Pro. Jadi, aku kali ini pakai produk dari dalam negeri semua ya, Kak. Produk yang sangat terjangkau. Jadi, aku tidak pakai produk dari luar. Oke. Oke. Aku akan memakai shadow dari Sada. Ini produk dari dalam negeri juga. Sangat bagus. Aku pakai yang warnanya, arahnya ke orange. Orangenya ini bagus banget. Oke. Sekarang kan lagi musim ini ya, lagi musim makeup pengantin yang soft-soft seperti artis siapa kemarin? Yang kemarin baru-barusan nikah sama orang Korea. Audi, apa? Penyanyi itu loh. Gak tahu. SD-nya dari Sada. Ini bagus banget. Oh iya, mau di Ayunda. Terima kasih. Jadi, sekarang lagi trend kembali makeup-makeup yang soft ya. Jadi, arah... Kita kasih warna coklatnya ini ya, Kak ya. Kita kasih warna coklatnya. Jadi, kita kasih tumpuan sedikit warna yang lebih gelap ya. Jadi, supaya gradasi warnanya kelihatan. Oke. Sidoarjo mana, Kak? Sidoarjo kotanya, Kakak. Di Purmancitra Garden. Oke. Selanjutnya, Kakak. Aku akan kasih sedikit warna coklat yang agak tua lagi. Kok tadi benar taburnya pakai LTPro juga, Kakko. Benar taburnya pakai dari Ines. Oke. 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 Jadi, kali ini aku akan temanya itu Thailand Look Makeup. Oke. Kita hapus terdahulu yang di bagian bawah. Oh, kuaset yang bagus apa ya? Aku pakai dari Masani Supo, Kakak. Oke. Selanjutnya untuk di bagian dalamnya, aku pakai foundation yang warna coklat. Nah, ini aku kembali contour dari Ines ya. Aku akan tap-tap di bagian tengahnya. Oke. Selanjutnya aku pakai warna yang cerah. Selanjutnya aku pakai dari Sada kembali. Ya. Aku akan pakai warna yang cerah. Ya, aku akan pakai warna yang cerah. Aku pakai yang natural, Kakak. Penjelasan live kuku detail banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih yang udah kasih kadu. Terima kasih yang udah kasih berlihat. Terima kasih yang udah kasih mawar. Terima kasih yang udah kasih kadu-kadu lainnya. Terima kasih orang-orang baik di sana. Terima kasih. Di bawah mata itu apa? Di bawah mata bedak tabur. Ya. Bedak tabur, bawah mata. Supaya kalau ada tumpahan, esedul, ya. Kita gampang membersihkannya, Kakak. Tidak ada online kelas ya, Bu. Online kelas belum ada. Selanjutnya ini aku pakai Airmos ya. Ini bisa beli di Shopee. Murah. Ini harganya cuma Rp75.000. Kalau nggak Rp95.000. Ini untuk glitternya ya. Ini harga Tada, Bu. Sada, sekitar Rp200.000. Kok pakai bedak Ines, apa nggak lo, kuningan? Oh, nggak. Jadi, beli yang natural aja. Ya, ini pakai Airmos. Ini bagus banget. Ini aku pakai warna orange kembali. Ya, warna orange. Dari Sada. Untuk di bagian bar matanya. Kok aku pakai bedak tabur Ultima, bagus nggak kok? Ya, Ultima bagus. Aku kalau ngeras mantan, juga pakai Ultima juga kok. Jadi, topatnya hanya di bagian ujung-ujungnya aja ya, topat-uatnya. Ya. Selanjutnya, untuk di bagian dalamnya, aku pakai pensil Eleanor dari Silky Girl. Ya, dari Silky Girl ya, yang warnanya Rose Gold. Sekarang untuk di bagian ujung-ujungnya, untuk Lighting Ice-nya, aku pakai warna yang terlihat. Sekarang. Cara ngetesin klien yang tipe wajannya, keringetan parah, po. Kalau keringetan parah, bisa dikompres air es dulu ya. Pakai kamera apa sekarang? Aku pakai kamera. Aku pakai kamera Vivo. Setelah itu, aku pakai kembali glitternya, air mousse, untuk di bagian bawah matanya. Beauty Blender yang lembut apa? Beauty Blender yang lembut, pakai dari expert. itu bagus banget. Itu bagus banget. Oke. Eleanor, pensil Eleanor. aku pakai dari Melinda. Ini acara wedding ya, tapi ini ke Thailand Look Makeup arahnya ya. Setelah itu pakai pensil spidol dari LT Pro ya, yang stay on. Kalau ngatasi wajah yang perawatan biar tak longsor, rudaknya gimana? Untuk ngatasi perawatan ya, yang supaya tidak longsor, sebelumnya base-nya harus yang tepat terdahulu ya, base. Jadi paling nggak, base-nya harus pakai yang matte. Sebelum aku kasih untuk kondes ya, seluruh wajah dikasih loss powder terdahulu, tipis-tipis ya. Itu untuk mengikat minyak yang keluar atau kulit yang licin. Oke, sekarang aku pakai yang seri Bradel ya kakak. Aku pakai yang seri Bradel. Aku pakai yang Bradel 1. Fondation yang cocok buat makeup anak. Fondation yang cocok untuk makeup anak. Jangan yang terlalu cover. Jadi yang lembut-lembut aja. Jadi bisa pakai dari LT Pro yang aqua boost. Itu bagus kalau untuk anak. Soalnya lembut. Kok bulu matanya itu yang magnet atau enggak? Oh enggak, ini bukan yang magnet. Oke, lemnya aku pakai dari Expose Premium. Pakainya lem kertas atau lem bulu mata pun? Bisa lem bulu mata atau lem kertas ya, kalau untuk menutup alis. Kalau kelopak mata tidak ada, cara ngasih eyeliner bagaimana? Caranya kita harus pengkoreksian dulu ya. Jadi kita harus ada jahit mata. Itu ada tekniknya sendiri juga kalau untuk mata yang sipit di dada kelopaknya. Tips eyeliner biar ujungnya sama enggak mencong. Kalau itu feeling ya kakak ya. Kalau itu feeling sih. Pencil apa? Pencil apa? Cream eyeliner ko? Apanya? Elineernya. Biasanya saya pakai dua. Jadi pakai yang pencil eyeliner sama yang spidol. Rekomendasi fondi merek impor yang bagus merek apa ya? Oke, habis ini kita tunjukin ya. Foundation tadi pakai merek apa kak? Ini aku pakai produk dalam membeli semua. Ini aku pakai LT Pro sama dari Muak. Kalau makeup pengantin biasanya berapa jam? Kalau makeup pengantin biasanya 2,5 jam. Oke, kita satuin ya kak ya. Kita satuin. Lim bulu matanya merek apa ko? Dari expert premium. Oke, langsung kita jahit juga. Kok penting enggak spot mata buat mata sipit? Pemping. Pemping. Pemping juga. Oke. Harus benar-benar rapi ya. Oke. Kalau sudah ya sekarang untuk bulu mata yang kedua. Nah, bulu mata yang kedua yang Bradle 2. Kalau untuk nyasa rambut sisir sasaknya tipe yang gimana? Aku pakai yang tulang. Sisir sasak tulang. Oke. Untuk bulu mata yang kedua, aku akan majuin sekitar tiga titik ke belakang ya. Tiga titik ke belakang ya. Tiga titik ke belakang. Oke yuk, tap tap yuk. Sampai 150k yuk. Cantik banget. Thank you kak. Ya, urutannya tadi Foundation LT Pro dulu apa muak? Aku campur kakak. Aku campur tadi. Kok bulu mata yang pertama tadi membernya pas di atas bulu mata asli ya? Iya bener. Kok bulu matanya berapaan? Bulu matanya satu paket 60 ribu. Cara bikin alis bulu tebal yang rapi gimana ku. Oke, jadi itu harus ada teknik glamnya ya. Jadi mungkin nanti aku waktu tutorial lagi ntar aku akan tunjukin. Untuk rahasia-rahasianya di depan. Oke. Kalau sudah sekarang pakai yang braddle tiga. Ya, yang braddle tiga. Kok gimana kalau dapat menghenti matanya cacat satu? Gimana caranya mengatasi agar tidak terlalu beda? Tinggal cacatnya seperti gimana ya? Tinggal cacatnya seperti gimana? Itu bulu mata braddle dua ditaruh di bawah. Braddle dua kan di atasnya braddle pertama kakak. Jadi yang pertama braddle satu dulu. Terus braddle kedua itu dimajuin sekitar tiga titik ke depan. Yang kak tep-tep hidup mbaknya. Soalnya kayak badut ya. Celak mata produk apa um? Dari Melinda. Aku mau pesen bulu matanya kok. Yuk segera check out yuk. Segera check out di keranjang kuning yuk di bawah. Jadi ada promo beli lima gratis satu nanti. Bisa dilihat dari dekat kakak. Bagus kan bulu matanya. Jadi kelihatan lembut bulu matanya ya walaupun tiga lapis. Ini seri yang braddle ya kakak ya. Urutan sebelum foundation pakai apa? Aku tadi pakai base-nya terdahulu dari makeover yang warna ungu. Lalu aku correcting memakai makeover ya. Jadi bekas-bekas muda-nuda kehidupan aku correcting terdahulu dengan concealer dari makeover. Itu bulu mata yang ketiga naruhnya sejajar sama bulu mata yang pertama lagi ya. Iya benar. Bagus banget kok matanya. Terima kasih kakak. Kok kalau pesen bulu matanya dikirim dalam berapa hari ya? Sekitar tinggal ini nih ya paketnya ya. Nah yang braddle tiga ditaruh dimana? Braddle tiga diatasnya braddle dua. Itu di hidungnya pakai bedak tabur. Iya benar. Hidungnya pakai bedak tabur. Supaya bedak fondi atau bedak di bagian hidung dia tidak bintik-bintik hitam ya. Kan biasanya hidung itu gampang banget keluar bintik-bintik hitam ya. Jadi kita solusinya kasih bedak tabur. Bulu mata yang untuk ke kantor ada gak kok? Bulu mata kalau ke kantor bisa beli yang braddle satu. Itu tapi pakai yang seri braddle tapi pakai yang braddle satu aja gak bisa ditumpuk. Itu udah bagus untuk ke kantor. Cara jahit bulu matanya gimana kok? Ya ini dilihat ya. Ini dilihat caranya. Setelah kita tempelkan ke bawah. Kita akan menempelkan terdahulu bulu mata yang asli dengan bulu mata yang palsu. Kita tempelin. Supaya tidak ada perpisahan ya diantara kita. Oke. Kita tempelin terdahulu. Setelah menempel dengan tempurna. Baru kita jahit ya. Kita jahit kita naikin ke atas. Nah ini dilihat caranya. Nah ini diangkat ya. Yang bagian sepatulanya ngangkat ke atas yang di bagian pelujudnya turun ke bawah. Nah seperti ini. Oke. Setelah itu braddle yang kedua. Braddle yang kedua. Masangnya tiga titik. Kita majuin keluar. Kalau untuk lamaran bagus yang mana kak bulu matanya? Yang braddle aja atau yang flawless? Yang flawless atau braddle bagus untuk lamaran? Spill ACIDO sama glitter kak? Ya ACIDO nya aku pakai dari sarda tadi. Untuk glitternya dari air mouse. Bisa beli di Shopee. Kau cara ngeblend fondi di bagian tulang pipi dekat hidung agar tidak krek. Bagaimana? Cara ngeblend fondi di bagian tulang pipi dekat hidung agar tidak krek. Bagian sini tak? Bagian sini tak? Ya bener gak di bagian sini? Coba. Bener gak? Bener gak? Bener kok. Ya. Jadi di bagian sini pakai kuas yang tipis seperti ini digeser-geser gini. Jadi jangan terlalu tebal di tipisin. Ya caranya seperti itu. Supaya tidak mudah tracking. Halnya di situ mudah tracking juga. Kapan ke MTP? Ya kalau ada undangan kesana pasti kesana deh. Ini baru dua aja udah cantik. Kelihatan natural ya. Sekarang kita pakai yang bradel tiga. Terutama kalau buat senyum kok biar gak kreko. Ya. Kalau itu di smile line memang di smile line itu memang agak susah-susah gampang ya. Itu pakai produk apapun. Kalau foundationnya terlalu tebal pasti dia akan terjadi tracking. Jadi caranya di bagian smile line itu kita kasih base ya. Kita kasih base yang jangan terlalu matte. Lalu untuk foundationnya jangan terlalu tebal. Intinya seperti itu. Kayak kita mau makeup seperti orang tua di atas 50 tahun ya. Jadi di bagian bawah mata jangan terlalu tebal. Nanti kalau tebal semakin tebal dia akan bertambah kelihatan kerutanya. Recommended highlighter kok. Apa? Recommended highlighter kok. Recommended highlighter pakai Dior. Bagus. Bener banget kok tiba-tiba sering ada pinti hitam di daerah hidung. Jadi udah takutnya dibiarin ya kok. Ya dibiarin dulu. Plus on yang bagus merek lokal apa? Dari LP Pro bagus. Merek lokal. Model HIT VS MOHIT. Thank you kak. Nah. Deketin. Bagus kan. Kelihatan lembut. Hmm. Juga empeng di mata. Oke. Jadi penting gak sih ko kalau concealer rig untuk bawah mata? Conceller di bagian bawah mata penting juga ya. Penting. Kalau highlight Hujo recommended gak ko? Oh kalau Hujo aku kurang suka. Karena dia bulir-bulirnya terlalu besar. Kasar. Kak kapan ke Berau Kalimantan Dimun? Yuk pingin ke tanah. Yuk di bagian bawahnya kita cek ya. Jangan sampai kelihatan putih. Ini. Caranya biar beda wak krek di daguku. Sering belang daerah dagu lebih cepat. Ya itu. Basenya ya. Basenya harus. Ini benar ya. Kalau bisa ya. Kalau sebelum kita untuk memake up. Kalau untuk mata kan memang dalam jangka lama ya. Ya. Jadi di bagian dagu. Di bagian atas bibir. Di bagian hidung. Sama di bagian dahi. Kita pake foundation yang partner dulu. Jadi. Bisa pake smooth corrector dari LT Pro. Kita kasih di top top sini. Ya. Setelah rata. Baru kita pake yang campuran. Ya. Oke. Setelah itu aku akan pake mascara ya. Oh. Bulu matanya gak di obras. Oh. Bulu matanya gak aku obras. Karena ini gak ada masalah apa-apa dengan bulu matanya. Kak. Bedaknya tuh pake apa Kak? Kok halus. Bedaknya aku pake dari ini. Dari LT Pro yang smooth corrector. Aku tambah dengan muak. Yang ini. Yang liquidnya. Okay? taa. Tätt. Dat. Dat. Oke, ini aku pakai Maybelline yang warna kuning ya. Concealer bawah mata sebaiknya cair apa krim? Kalau ke bawah mata lebih bagus pakai yang cair aja deh, supaya tidak gampang cracking. Inginannya pakai apa? Eleanor aku pakai dua, yang pensil dari Melinda, yang spidol dari LT Pro. Kalau udah, aku untuk Eleanor atasnya tutup. Selanjutnya ini aku pakai dari Hara. Ini isolatif jaring dari Hara. Kok biar Eleanor spidolnya gak gampang kering, gimana aku baru dua kali pakai udah kering? Masak sih, masak. Kok ini tema burt atau flawless? Ini tema Thailand Look Makeup ya, Thailand Look Makeup. Oke, kita basahin ya, tadi kita basahin. Kita basahin, lalu kita akan tempel. Sekarang untuk bulu mata bawahnya. Bulu mata bawahnya aku pakai dari seri Bredel juga. Baik banget sih ko, semua dijawab. Masya Allah, selamat lukum. Makasih. Emang ada ya muah yang gak mau jawab gitu. Kayaknya dijawab semua dia, semua muah. Jadi seri Bredel ini, bulu mata bawahnya juga bagus banget loh ya, kelihatan. Aku HEY. Dewu. 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 selamat menikmati 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 Itu pakai apa Bu? Ini pakai concealer ya untuk berbagian bawahnya untuk merapikan awisnya. Oke, kalau sudah ya kita akan memakai OM ya, memakai OM. Tipis-tipis saja pas dibulu alisnya. Nah, jadi konsep dari alis tai lalu itu lebih natural ya. Highlightnya pakai putih tulang. Ya. Ya, yang penting fondi biar tidak geser kita harus tahu aplikasinya seperti apa, pencampurannya, perbandingannya. Walaupun kita pakai produk mahal pun, kalau kita tidak pas untuk aplikasinya ya sama aja ya. Jadi harus benar-benar pas. Oke, kita hapus yang tadi baking-nya. Di bagian hidungnya juga kita hapus. Masih ada di bagian hidungnya. Masih ada di bagian hidungnya. Masih ada di bagian hidungnya. Dari mana kak? Dari mana kak? Langit mana kak? Sido Arja kak. Metik itu bagus gak sih? Dapet rekom dari temen, suruh pakai headlighternya. yang miju bagus kalau miju. Untuk headlighternya aku pakai dari sada ya. Plus on-nya apa kak? Plus on-nya dari LT Pro. Bagus banget kan. Lembut banget dari sada ini highlighter-nya. Jadi kelihatan kulitnya sihat banget. Jadi penting ya ko, base sebelum pondi yang makeover tadi, yang warna ungu baru concealer orange ya ko. Iya penting ya. Kita harusnya selain juga dengan kondisi kulitnya seperti apa gitu ya. Oke. Aku akan bikin untuk lip liner-nya dari Ines. Contour. Lipsticknya dari Maybelline yang nomor 70. Aku pakai untuk di bagian lip liner-nya. Kita isi bagian dalamnya dengan warna yang lebih muda. Ya. Yang lebih muda. Ini nomor 65. Aku akan kasih highlighter. Untuk di bagian ujungnya ya. Sama di bagian bawah. Oke. Halo sudah. Ya. Yang langkah terakhir. Kita pakai lip gloss. Kita lihatin makeupnya dari dekat. Thailand look ala Johannes Scholarso. dengan menggunakan produk lokal. Ya. Produk lokal tidak akan kalah dengan produk luar negeri. Asal teknik dan aplikasinya harus betul ya kakak ya. Ya. Kita pasang untuk perhiasannya. Ingat. Basenya aku dari makeover yang warna ungu. Ya. Setelah itu. Untuk korektifnya. Aku memakai makeover yang concealer. Ya. Setelah itu. Aku memakai untuk foundationnya. Aku memakai dari muak. Yang seri Sulawesi. Aku campur dengan. Smooth korektor. Dari LT Pro. Yang yellow orange. Dengan sedikit chestnut. Ya. Lalu untuk sistemnya. Yang pertama. Aku tanpa pembakaran. Yang untuk pembakaran. Aku pakai untuk di daerah t-zone-nya aja. Ya. Setelah itu kita semprot ya. Kita semprot memakai. Studio Tropic. Setelah itu baru selesai. Aku menggunakan. Oh belum ya. Jadi sebelum Studio Tropic. Aku memakai. Ini dulu contour dari Ines. Contour dari Ines. Setelah itu kita pakai dari Javra. Javra ini yang warnanya yang keping. Warnanya apa. Kasmir ya. Warnanya yang Kasmir. Dari Javra. Setelah itu aku pakai Studio Tropic. Kita semprotin. Setelah kering. Aku pakai bedak taburnya. Dari Ines Cosmetics. Ya. Yang warnanya natural. Setelah itu. Aku semprot kembali dengan Studio Tropic. Aku terus pakai bedak padatnya. Aku pakai yang Seridak. Dari LT Pro. Lalu untuk. Kontur luarnya. Aku memakai dari Sada. Ya. Kontur luarnya aku memakai dari Sada. Ya. Kontur luar aku memakai dari Sada. Ya. Dari Sada. Setelah itu. Aku memakai. Blast on nya. Memakai dari LT Pro. Ya. Setelah itu. Aku memakai untuk Ecedo. Ecedo dari Sada. Ya. Sebelum memakai Ecedo. Aku memakai base dari LT Pro. Base nya. Base Ecedo. Untuk Ecedo. Aku memakai dari Sada. Ya. Lalu untuk pensil alis. Dari Viva. Lalu untuk sabun alis nya. Dari Feathers. Ya. Feathers. Ya. Lalu aku tambah lagi. Memakai. Dari Browish. Widol alis. Dan. Melinda. Ya. Melinda. Dan satunya lagi. Aku memakai dari. Stay On. Dari LT Pro. Ya. Untuk lipstick. Aku memakai dua warna. Aku memakai Maybelline. Nomor 70. Untuk di bagian garis bibir. Dan untuk. Semuanya di bagian tengahnya. Aku pakai nomor 65. Dari Maybelline. Setelah itu. Aku yang terakhir. Memakai lip gloss. Ya. Dari Maca. Sekali lagi. Saya ucapkan. Terima kasih. Yang udah melihat. Tutorial kali ini. Thailand Look Make Up. Dari produk dalam negeri. Ya. Kita harus mencintai. Produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Tidak kalah dengan produk dari luar negeri. Bila kita aplikasi. Dan. Untuk. Penggunaannya dengan benar dan tepat. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.